Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya di video atau di tutorial kali ini saya akan sharing ke teman-teman yaitu cara membuat VPN remote mikrotik dengan gratis nah, di video kali ini saya belajar dari pengalaman saya yaitu saya meremote mikrotik saya atau router saya menggunakan VPN remote ini tanpa menggunakan IP public nah, bagi teman-teman yang ingin meremote routernya dengan jarak jauh tanpa IP public boleh mengikuti cara ini oke, pertama-tama pastikan teman-teman sudah terhubung dulu ya ke internetnya disini saya sudah menggunakan wifi terhubung menggunakan wifi nah, jika sudah terhubung ke wifi harusnya sudah konek ke internet ya nah, teman-teman bisa lihat disini saya menggunakan wifi seperti teman-teman bisa lihat nah, wifi saya dengan IP ini ya 100.100.191 nah, artinya ini masih satu IP dengan mikrotik yang akan saya remote jadi, tanpa menggunakan VPN remote pun saya meremote mikrotik saya atau router saya dengan IP ini IP gateway-nya 100.100.191 pasti tetap bisa ya karena IP-nya satu network nah, sebentar saya ujinya ketika VPN sudah jadi saya mengujinya menggunakan hotspot HP saya otomatis hotspot HP saya saya mendapatkan maksudnya laptop saya akan mendapat IP yang berbeda gitu artinya laptop saya tidak satu jaringan lagi atau tidak satu update lagi dengan mikrotik dan harusnya ketika saya remote-nya menggunakan VPN remote harusnya bisa ya oke langsung-langsung saja teman-teman buka dulu browser-nya Google Chrome-nya nah teman-teman buka-tikan situsnya ini ya host dns.qls VPN remote nah jika sudah terbuka seperti ini ya jika teman-teman sudah mempunyai akun silakan ujin saja ujin seperti ini nah jika teman-teman belum mempunyai akun ya daftar dulu nah disini karena sambil mempunyai akun saya akan daftar dulu saya klik sign up disini saya berikan nama sesuai teman-teman ya yang bagi yang teman-teman terus masukkan emailnya teman-teman disini ulangi email kita masukkan lagi emailnya passwordnya silakan berikan passwordnya teman-teman ya silakan bagikan passwordnya dan jangan sampai dilupa passwordnya nah jika sudah kita centang yang agree with account of service setelah itu kita sign up nah disini proses pembuatan akunnya proses pembuatan akunnya sudah selesai disini coba bisa teman-teman bisa lihat sudah sukses ya please check your email for verification nah berarti kita cek di email kita karena dia mengirimkan email verifikasinya disitu kita cek email dulu ya kita cek email kita masuk ke email nah ini ini email saya yang satunya tambahkan akun lain kita masuk di email yang sudah kita isi sebelumnya di pn drama tadi akunnya ya kita terus kita buka emailnya Apakah email verifikasinya sudah masuk atau belum disini enggak ada ya ini enggak ada Coba kita cari di kan Indy sosial ya di sosial ini biasanya link ini YouTube Facebook pembertahuannya muncul disini nah disini ada promotion promotion bisa kita lihat nah sini ada free dns-tunnel Coba kita klik sepertinya ini ya akhirnya betul ini selamat datang Anda baru saja mendaftar di free dns-tunnel dengan informasi berikut ini jika sudah seperti ini kita sudah bisa login ke free dns-tunnel saya menggunakan email yang sudah kita daftar tadi saya sudah berhasil mendaftar dan saya sudah berhasil login ke aplikasinya teman-teman disini ketika teman-teman pertama mendaftar teman-teman langsung mendapat bonus tunnel koinnya 2000 teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya nanti teman-teman mau top up koinnya bisa juga ya teman-teman langsung ini klik aja baik tanpa koin misalnya kita bikin ya lain-lain terus disini pembayarannya silahkan dipilih apakah menggunakan transfer dana dan sebagainya silahkan teman-teman kalian bisa pilih terus jumlah koinnya berapa teman-teman mau top up atau mau isi kalau misalnya disini Rp10.000 kalau koinnya Rp10.000 berapa nih Rp10.000 juga ya IDR nya Rp10.000 kalau untuk dolarnya satu dolar gitu begitu juga ini atau seterusnya silahkan silahkan teman-teman pilih moto-op up berapa nah disini tadi karena kita sudah mendapatkan koin yang 2000 ya itu aja kita gunakan dulu untuk membuat VPN remote gitu terus jika sudah ya kita lanjut ke pembuatan VPN remote-nya nah teman-teman klik ini VPN remote setelah itu klik order VPN klik saja nah jika sudah di order teman-teman bisa lihat jika sudah di order jangan lupa teman-teman baca dulu di sini ketentuannya nah VPN remote berfungsi untuk remote perangkat anda dari luar jaringan ini dapat digunakan sebagai alternatif dari tidak tersedia nya IP publik pada ISP anda satu akun VPN hanya bisa digunakan untuk satu remote port buat lagi jika ingin nama remote terus kondisi VPN ini bisa menggunakan protokol L2TP dan OpenVPN nah teman-teman bisa baca sendiri ketentuannya seperti apa setelah itu kita langsung ke pembuatan VPNnya dia VPN remote nya disini kita memilih server-server mana yang kita mau pilih gitu ya nah disini saya pilih saja yang yang tersedia ya sini ada server penuh keterangannya saya yang tersedia ini yaitu disini kita menggunakan 2000 koin yang sudah kita dapat dari bungusnya tadi kita mendaftar kita puturnya terus username apa misalnya saya aku yang berarti terus passwordnya apa passwordnya boleh saya berikan kalau bagus ya nra tk nra tk nra tk nra tk nra setelah itu untuk portnya karena kita menggunakan nanti menggunakan winbox port defaultnya winbox kan ini ya 8891 ini port defaultnya winbox teman-teman menggunakan SSH teman-teman juga boleh memasukkan port SSH atau bahkan mungkin teman-teman menggunakan port winbox nya teman-teman di router misalnya menjadi 104 atau satu koin misalnya menjadi 1045 tapi saya tidak merupakan saya masukkan secara default setelah itu langsung kita order klik order sini sukses ya vpn remote was successful create go back ya kita go back di sini vpn kita sudah berhasil kita nah jika sudah seperti ini kita klik ini manage ya nah teman-teman bisa lihat bisa lihat maka kita lihat kembali ke dashboard dulu nah teman-teman bisa lihat kita mendapat tadi tunnel koinnya 2000 ya di sini sekarang tunnel koinnya sudah nol karena sudah terpotong di orderan kita sebelumnya gitu nah disini juga vpn remote-nya sudah aktif satu sudah aktif ya Hai nah jika sudah kita langsung ke vpn remote-nya tadi kita klik vpn remote terus kita list list vpn-nya list vpn-nya nah jika sudah seperti ini kita klik manage nah teman-teman bisa lihat ya nah di manage ini di sini vpn remote kita berlaku sampai 1 Mei 2021 karena sekarang sekarang ini tanggal 1 April 2021 berarti vpn remote kita berlaku sampai satu bulan lumayan teman-teman bisa remote gratis selama satu bulan jika teman-teman mau lanjut sampai dua bulan tiga bulan bahkan satu tahun teman-teman bisa top-up di sini Oke kita lanjut nah jika sudah Hai teman-teman perhatikan ya ada di sini ada script mikrotik nah script ini yang akan teman-teman copy di Hai ruternya teman-teman nah kalau saya langsung saya tandai aja ini semuanya setelah itu saya klik copy Hai teman-teman bisa lihat klik copy nah kita sudah diklik copy saya masuk ke router yang akan saya mau remote jika sudah masuk ke router nya masuk ke new terminal masuk ke new terminal lalu pastikan script tadi ya sudah kita copy dari aplikasinya aplikasi atau aplikasi web web free DNS free ddns nya langsung saya enter nah ketika saya sudah enter teman-teman langsung cek di sini ya teman-teman langsung cek di interface teman-teman klik interface mikrotiknya di sini saya menggunakan download untuk remote mikrotik nah teman-teman sudah ada di ini ya ada open VPN web open VPN klien yang sudah terbuat teman-teman bisa lihat nah disini statifnya sudah rani teman-teman ya sudah rani nah artinya mikrotik kita atau router kita sudah terhubung ke server free ddns nya sudah terhubung ke url yang ini tadi ya id27 hostdns us.us nah kita sudah mendapatkan busarnya yang sudah kita buat tadi yaitu handwriting.id terus kita juga sudah mendapatkan passwordnya yang sudah kita lihat tadi ya nah jika sudah seperti ini kita sekarang mengecek dari luar jaringan kita apakah mikrotik kita atau router kita sudah berhasil kita renung dari luar atau luar maksudnya dari luar dari luar jaringan dari luar jaringan yang kita pakai sekarang caranya saya harus close dulu dari tutup dulu dari jaringan saya sekarang saya menggunakan mencoba mencobanya menggunakan 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 jaringan hp saya atau menggunakan hotspot saya hotspot hp ya saya menggunakan hotspot hp saya saya nyalakan dulu hotspot hp nya saya nyalakan hotspot hp nya nah ini ya disini sudah muncul hotspot hp saya OPPO A11K saya connect ke sini nah ketika saya connect saya close dulu winbox nya otomatis winbox nya sudah keluar sendiri ya karena memang tidak satu jaringan kalau sebelumnya IP saya sebelumnya di wifi saya sebelumnya mendapatkan IP 100-100 titik sekian kalau di OPPO ini saya mendapatkan IP ini teman-teman bisa lihat 43.116 ya teman-teman bisa lihat nih 43.116 oke kita coba remote menggunakan koneksi yang dari luar jaringan kita caranya cara untuk remote nya kalau kita cek dulu nama-nama sorry url yang akan kita mau remote ya kita cek di sini tadi saya login kembali kembali menggunakan yang sudah di alas sebelumnya pokoknya kembali ke list pn, kita ke manage, kita ke manage, ini kan sudah scriptnya sudah kita copy tadi ya di enter kita untuk url nya, untuk url nya kita ini copy id.2d ya teman-teman bisa lihat saya copy ini, saya paste di window saya, terus passwordnya loginnya loginnya ini ya, sesuaikan dengan login linker anda, ini sudah sudah semua, coba saya test langsung klik connect, apakah sudah berhasil, atau loginnya masih lama, kita test apakah ini kondisi connect ya, oh ya connect ya, koneksi nya, koneksi hotspot saya, connect statusnya lama sekali, saya test dulu nah kita cek, kita test connect lagi ya, url nya tetap sama, url nya tetap sama, kita coba test connect, loginnya lama ya, kita koneksi lagi, harusnya bisa cepat sih, kok lama, kok lama, kok lama, passwordnya jangan-jangan salah, nah ternyata sudah bisa teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, saya remote nya menggunakan VPN remote yang sudah kita buat sebelum ya teman-teman bisa lihat, ini ya, terus ketika kita masuk ke interface, yang ini tadi teman-teman, ini router yang sudah kita pasang dengan VPN remote dan sudah berhasil, kita remote menggunakan VPN remote gratis, diberikan lagi waktunya satu bulan untuk menggunakan fitur ini, jika teman-teman untuk melanjutkan lebih dari satu bulan, silahkan top up di aplikasi free ddns, aplikasinya ini teman-teman ya, dan scriptnya juga sudah dibuatkan oleh aplikasinya, kita tinggal copy paste ke router, jadi teman-teman tidak pusing lagi untuk mencari tutorial atau referensi-referensi untuk setting di mikrotiknya, atau di routernya teman-teman, oke teman-teman, demikian video atau tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya